Halo guys, kembali bersama gue di channel Willi Meikun Hari ini gue akan mencen anime lagi Yang jadi anime favor gue di mencen tring 2023 adalah Kami Katsu atau Kami Naki no Sekai Apaan gitu, pokoknya panjang lah Jadi ya, di episode kemarin bisa dibilang Ya, Loki bener-bener sudah menyiapkan TKT untuk menggolingkan sekte Yukito Jadi memang di sini Yukito tidak tinggal diam dan ingin membuat atau memperpanjang relasinya Atau membuat sebuah kerjasama baru gitu kan Makanya di sini dia merekot Atar gitu kan Dan Atar yang dijadikan sebagai senjata gitu kan Walaupun memang MBL-nya dia ingin menyelamatkan Atar gitu kan Tapi ya, you know lah Yukito akan menjadi Light Dia agak milik Si Light Bener-bener yang emang kita tahu gitu bahwa Yukito ini emang bener-bener agak licik gitu kan Dan ya, masuk ke sekte Dakota Eh, Dakini Yang di mana di sini berisikan orang-orang yang terkena Jadi bisa dibilang ya kurs atau bisa dibilang kurs pemikat hati gitu kan Yang memang dia harus dilakukan dengan cara begini-begini gitu kan Tampaknya di sini gue yakin banget pastinya Yukito akan membebaskan semua pengikut Yang ada di atau yang diajari oleh atau dibilangkan sekte dari Dakini Dan akan memperbanyak pengikutnya dan pastinya akan semakin OP gitu Mitama dan Atara Yaudah, kita akan lihat apa yang akan terjadi di episode 7 kali ini Tidak perlu nunggu berapa lagi langsung ke episode 7 dari Kaminaki no Kamikatsu Atau Kaminaki Sama Let's go Tidak perlu nunggu berapa lagi langsung ke episode 7 dari Kamikatsu Let's go Ya, kita lihat apakah episode ini benar-benar epic Atau enggak Ya gue baru semoga Yukito akan tetap menambah orang yang akan mengikuti sektenya gitu kan Let's go Oke Oh Retasi Loki sama Batrun Oh, oke Jadi Oh Oke Oke Hmm Hmm Oh Oke Daik Oke Si Daikini kah Yang dimaksud Ya gue gak tau sih Akhirnya gitu Ada openingnya gitu kan Dari kemarin gak ada openingnya gitu kan Cuma lagunya doang Dan selalu menyelipkan beberapa scene-scene yang akan terjadi di episode ini gitu Oh iya kan bener kan Ini pasti Ya pasti nih Cumplikan-cumplikan episode ini Ini nyakin gue Oh oke Oh oke Bidik banget sumpah Wah ada pertarungan ya Menarik Oh iya kan Oh iya kan Sama kan Da Likai Bikou Uh-oh, 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 uh-oh. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Uh-oh. apalagi nih, apalagi nih nah, jembat Roy sensor yang baik, Bung wah, bahayin yang di sensor gue tau, kayaknya ya, bener, gitu, hati-hati, gitu power kurang power kurang power kurang kok dateng lagi kok dateng lagi nih monster bison, bison cigi ai iya, bison cigi terbaik oh, bukan karena iya, iya, iya lebih ke pengikut oke, muset iya orang jadi seneng amatar iya, seneng amatar iya, kayaknya berkurang pengikut bitama, gitu iya, beneran iya, beneran nice iya, beneran kasian bitama Oh, oke Gampangan banget sumpah Nurut aja lagi Iya, Roy Roy jadi tumbal ini Iya kan Roy jadi tumbal ini Itu Oh Oke Masih bete dia Masih bete Masih bete dia Jauh bete lagi kurangnya Iya 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 Normal sih Iya makanya Pasti atar Iya Bener Hmm 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 Masih bete dia Mereka Mereka Jauh Guita Asun 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 O Okay Asun 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 Okay oke oh padahal di Archon padahal di Archon lho, atar aja bisa tambah kuat berarti menarik sih, harus tau siapa daki ini itu gaya itu lu bayangin men ada yang begini ya kan muda-muda gaya semua itu ada yang l ada yang begini ya kan lu coba-coba bahaya sih ini, ya ini bahaya sih ya bus ini agak bahaya betul betul apalagi risu ini bisa dibilang enggak, apalagi risu ini bisa dibilang kayak orang paling berpengaruh di desa sebelumnya kayaknya sih oke langsung sadar oke 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 oh iya bener-bener oke ya sadar risu sadar risu sadar rizu sadar dikini sadar gitu yukito sudah mempengaruhi roy gawat memanfaatkan kepolosan roy ini oh gak deh diapain nih kok penasaran nih dipotong kepalanya kah gak gue penasaran nih diapain ini oh di tentang bantata doang oh ini curiga nih curiga ceriga nih ceriga nih iya 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 apalagi cewek pusat mundur oh iya bener-bener bener-bener oh malah nantangin oke oke bener-bener kepalanya kepalanya mau dipenggal ini oh tetep oh nice oke 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 akhirnya kena iya iya kena simpatik iya kena kena sim langsung kena empatiknya kena perasaan gitu kan penasaran penasaran gue penasaran gue gue penasaran gue penasaran gue endingnya gimana gue pengen tau endingnya ini gimana oke oke nanti tubuh nanti tubuh maksudnya apa nih gue penasaran gue oh iya pasti pikirannya masuk ke sana mulai deh mulai gak maksudnya ini artinya yang lain oh disensor oke oke jadi pet doang lucu banget cumpah what bahasa tadi even as but iya 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 ternyata gue mau kasih tau sesuatu sebenarnya sih lagi gue mau kasih tau sesuatu yang gue sedikit agak gimana gitu ini semua bagian dari acting ya acting gitu kan yang berusaha agar dapat empati dari dari ratio gitu tuh coba tuh maksudnya emang kebetulan lagi dipasung kan iya iya kasus orang-orang brush out omegium apa sadar baru sadar paling paling ngajak gelut nih dirinya iya iya paling bumi iya pigam gimim dengar troy ha hah 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 waduh serius nih kata-katain tapi disinilah jangan kita berpisah Oh no Roy RIP 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 Rasa keren menjijikan menjijikan gimana gitu udah kering banget udah kering buat coba Oh ini apa lagi gani enggak pilih gua apakah do ini atau si gua gua kayak pilih kalau si Agojo ini kayaknya orang baik sih yang bakal ngebantu Yukito mungkin aja gitu bener apa enggak gitu ya jadi eh episode yang oke gitu kan jadi memang disini Rishu bener-bener dilatih sama Yukito untuk jadi aktor yang handal gitu kan jadi makanya orang-orang yang respect ke siapa namanya orang yang respect ke Rishu jadi banyak gitu kan karena merasa si Dakin ini jahat gitu makanya apa yang enggak bisa didapat dari Dakin itu sebenarnya adalah rasa feeling ya bener feeling seseorang itu enggak bisa didapat sama Dakin ini sebenarnya walaupun otak berkata oke gua bakal ikut dengan lu gitu tapi kalau hati bicara enggak ya mau gimana gitu kan itu itu yang membedakan itu yang membedakan antara orang yang terkena hipnotis dengan orang yang tidak terkena hipnotis gitu jadi bener-bener orang yang terkena hipnotis itu di otak itu berkata oke gua bakal ikut apa yang mau gitu kan tapi di hati ini itu gak bisa gak bisa dipipu makanya kan si Yukito paham dengan sesuatu hal yang bisa dibilang ya pernah dipajari di dunia nyatanya dan paham gitu kan apa yang harus dilakukan gitu itu sih nah itu ini sebenarnya sih yang sebenarnya gua enggak mengganggu sebenarnya tapi ini kayak sebuah menjadi sesuatu hal yang menjadi ciri bukan ciri khas lebih cepatnya sesuatu hal yang baru bukan baru sih apa ya kayak sesuatu hal yang akan menjadi bisa dibilang kayak ciri khas Kaminaki yang akan selalu dipakai di setiap episode gitu salah satunya adalah menggunakan grafik yang dimana mereka atau bisa dibilang orang-orang ini cibi gitu jadi salah Allah kayak kita bermain otomoy game aja sebenarnya sih itu sih jadi oke lah menurut gua sesekali dua kali tiga kali empat kali oke gitu tapi kalau misalkan sering dilakukan itu kesannya jadi kayak jadi kayak males bikin gambar gitu itu sih kalau pandangan gua ya jadi memang perlulah begitu tuh perlu banget buat gua jadi kayak kering refresh agar agar tidak monoton gitu kan masukin tidak itu jadi gua pribadi kayak komedi oke banget gitu karena cocok gitu kan jadi risu yang berpikir aneh-aneh terus habis itu ternyata Yukita cuman ngajarin yang orang normal ajarkan aja gitu kan kayak jadi antor dan sebagainya gitu kan terus juga Roy yang emang punya pikiran kotor ya kan terus dan sebagainya itu komedi masih bagus bagus banget buat gua cuman itu sih gua ngeliat di hampir setiap episode orang gua pikir gini di episode 1 sampai episode episode 1 sampai episode 4 enggak ada episode 1 sampai episode 5 ya 1 sampai 5 itu menurut gua penggunaan grafik yang dimana disitu ada grafiknya you know lah gitu kan jadi kayak cibi-cibi gitu kan terus itu apa namanya seolah-olah kayak kita nih kayak bermain otome game gitu kan terhadap udah percakapannya blablabla sebagainya gitu itu enggak terlalu banyak menurut gua tapi gua ngeliat di episode ini tuh banyak banget gitu dan itu selalu berulang gua agak risih jujur gua mah gua terus lang aja gitu agak risih sebenarnya untuk untuk ngeliat yang seperti ini gitu karena kesannya kayak ya males gambar gitu doang jadi kesannya kayak ah gua pake ini aja deh kayaknya kalo pake ini orang-orang juga mikir kalo oke gua kalau gua pake grafik begini orang pasti bakal maklumin kok kalau di komedi gitu tapi gua sekarang pikirannya udah nggak yang begitu gitu jadi gua tidak bisa memaklumi sesuatu hal yang sering apa ya gua tidak bisa memaklumi apa grafik yang bad gitu kan tapi seolah tertupi dengan sebutan komedi gitu itu menurut gua nggak bisa lagi dibelang gitu gitu karena itu terus berulang gitu jadi kalo urusan kayak monsternya Sigi kita ngerti gitu kan kalo emang mereka konsisten gitu kan bikin monster yang Sigi aja gitu jadi nggak masalah sebenernya terus mereka bikin tarung epic dan sebagainya gitu nggak masalah juga gitu jadi masalah itu sih tadi sih terlalu banyak men mereka menggunakan grafik game yang memang gua agak risih sebenernya sih untuk ngeliat ini gitu tapi itu hampir banyak gitu hampir lebih dari 10 kali gua hitung gitu kan jadi makanya nih sayang aja sangat disayangkan sementara gua untuk episode ini jadi ya perkara kalian suka dengan review gua atau tidak atau bilang kalo bang lu terlalu begini-gini gitu sekarang gitu aja sih jadi kalo gua katakan nggak begitu cocok ya gua harus katakan apa adanya gitu jadi intinya semoga aja sih di episode 8 lebih dikurangin lah hal-hal yang seperti ini gitu biar tau penempatannya sih sebenernya sih jadi gua nggak masalah kalo mereka bikin grafik game begitu gitu kan jadi sekali dua kali tiga kali episode 1 lah atau episode 3 gitu kan atau episode 5 yang mereka pakai begitu tapi dikurangin gitu loh jadi nggak nggak sering tapi kok ini sering banget men ini gua hitung sampai 10 kali 10 kali dilakukan dalam satu episode tuh menurut gua cukup berlebihan gitu dan nggak enak aja untuk dilihat gitu ya itu sih tapi kalo kalian merasa tidak setuju ya nggak apa-apa itu kan dapat gua aja sih jadi makanya untuk komedi oke story oke terus pokoknya sesuatu hal yang diluar dari tadi yang gua sebutin oke semua gitu jadi untuk episode ini oke gitu belajar deh gua yang mesti jangan subscribe sebentar kayak kira anime spring apalagi yang harus gue bahas jangan lupa suka aku selanjutnya di sekitar jalan-jalan fiksi agar menonton gue dan sampai jumpa lagi di sekitar gue selanjutnya bye 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 selamat menikmati